Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam surat Al-Ikhlas sudah sangat jelas disebutkan bahwa tak ada satupun di langit dan di bumi yang setara dengan Allah Ta'ala Tapi seperti biasa, ajaran agama Syahkafi laknat selalu bertolak belakang dengan Islam termasuk dalam menafsirkan Al-Quran Seperti yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Firana Adirja dalam kajian Firoq bagian 4 tentang Syahrafidoh Dimana Syahkafi menafsirkan Al-Quran dan menyamakan Allah Ta'ala dengan para imam Bahkan ilah, ilah diartikan, Tuhan diartikan dengan imam Mereka tafsirkan dengan Allah Janganlah kalian menyedihkan dua Tuhan Tuhan itu cuma satu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata mereka Abu Abdullah, Jafar As-Sadiq berkata Jangan kalian mengambil dua imam, imam cuma satu doang Bayangkan Tuhan ditafsirkan dengan imam Semua ayat mereka bawakan seakan-akan Al-Quran ini hanya berbicara tentang Syiah dan membantah orang-orang yang tidak setuju dengan Syiah Mereka juga tafsirkan Dan mereka beribadah kepada syiah Allah yang tidak beri manfaat kepada mereka Ada pun orang si kafir, Allah Rabbi kepada kafir, kepada Robnya Si kafir maksudnya adalah Umar Maka di hari kiamat kelak bumi akan terang dengan cahaya Robnya Maka mereka artikan Rabbul Ard iaitu imamul Ard Iaitu cahaya imam Semua ditafsirkan imam Rabbul Ard iaitafsirkan imam Ilah ditafsirkan imam Semua binasa kecuali Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata mereka maksudnya imam Maksudnya adalah imam Kalianlah umat terbaik maksudnya Kalianlah imam-imam yang terbaik yang diluarkan bagi manusia Contohnya Allah memiliki nama-nama yang indah Berdo'alah dengan nama-nama tersebut Nama-nama yang indah tersebut adalah para imam Kata mereka Abu Abdullah imam mereka berkata Demi Allah kamilah para imam adalah asma'ul husna Ajib mereka tafsirkan asma'ul husna dengan para imam Demikian juga firman Allah dalam surat Zuhruf Dan ialah Allah Di langit adalah sebagai yang disembah Dan di bumi juga disembah Kata mereka maksudnya imam Semuanya pokoknya imam Jika ada ingin berkomentar tentang video ini Saya akan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar insya Allah bisa terus memongkar Kesesatan Najangan Syiah Ingat Wasiyah bukan Islam Aliasi ah kafir Allahu'alam